Nah misalnya di belakang tuh rempat, terus ada temen nyanyi terus kayak Kayaknya kayak enak suaranya Enggak gitu, kalo lo penyanyi tuh Kode dari Mimik Muka ya? Gini ya? Lambi, lambi Tapi pas bikin story, cantiknya Andik! Aku, aku menipati yuk Sini apa sini? Sini aja, sini aja kan? Sini aja, sumpah aku gak kuat Gimana? Gimana roll and action? Kenapa aku gak keringas dulu? Aman Nah ini baru Aaaaaaah Pernah tuh aku ada job di satu daerah Dia itu katanya yang punya hotel Aku dipaksa, dia kan mabok kan orang-orang semuanya Aku kan gak mabok kan Dipaksa, ditarik aku, bener-bener ditarik Dibawa ke lift, disampai depan kamar Ditarik Itu, aku sendirian, mereka berempat Terus, itu pas kamu ngeden, kamu paus gak? Filmnya Aku gak pake ngeden sih Hah? Ngeden apa? Ayuh Gak tau ngeden ya? Auto deh Woh, 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 los Los, kok bisa? Hehehe Hehehe Podcast senior Itu close the door Podcast gempita Vincen dan desa Vincen dan desa Podcast jenaga Pasti PWK Sering trending Pembekeran dan desa Sudah kok suka percaya Tapi ingatlah kalian semua OLP datang semua tumbang Aku, 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 aku Enggak iket-inget sangar-sangar pada di episode ini semua kru berteriak ini kita udah tapping yang ketiga sebelumnya mereka manusia kenapa pas bintang tamu Arda jadi monyet Arly dan Putri apa kabar ya Allah WLP makin cinta aku sama WLP orang jawa dikasih biduan gak kuat bro aku buat aku bahwa anda pengen joget ya ketmau apa? aku bahwa anda pengen joget ya ketmau asol anjirnya joget, aku dijogetin sabar sabar aku duit saweran ku ada berapa wes nyepak dong wes nyepin ternyata udah nyepin di sawer 2000an Arlida yang penting kan gini kan Arlida kan kalau nyeri biduan itu yang gedenya di bawah yang dikeluarkan 1000 ibu iya bener iya bener iya bener tapi pas udah mau yang merah joget lagi tapi dah kamu pernah gak waktu ada penyawer-penyawer mbak tutuk mic ya ada kan? ada enggak enggak sih enggak enggak pernah ya enggak pernah enggak dia kalau aku yang ditutuk ternyata karena? enggak enggak udah bercandar ya semua pes yang menutuk enggak semua mikir eh kapan? eh oh sumpah demi Allah enggak ada enggak ada enggak ada terus acara-acara gede kecil Arlida pas nama Arlida tapi sekarang di klub ya seringnya ya? iya maksudnya mana? di AC Milan apa? enggak itu maksudnya enggak itu emang sering dia main di Fiorentina tapi bukan itu apa itu? enggak nama klub bola sing terakhir Rikida aku nonton FJP yang kamu ini bahasa Indonesia ya? iya ini apa tadi? maaf 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 sing terakhir Rikida maaf terbiasa iya maaf karena bener nopek sama siapa mbaknya? Arlida Arlida maksudnya gak lupa aku di kepalaku cuma cantik doang iya bebas dari orang rabi maaf 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 lo kenapa enggak bebas? apa bebas aja aku slow terus bebas bebas tuker doang boleh gak sih hidungnya nih? boleh boleh emang ini apa namanya? best friend ku best friend best thought iya dulu kan eh best thought besti total iya total kan tak kira bisneng enggak pernah memang banyak orang yang berpendapat aku sama Arlida ada kedekatan setelah video klip Jang Ganggu dah oh iya aku diajak dia nyanyi youtube pertamanya dia Jang Ganggu ya aku model video klip abis itu banyak yang mengira aku ada hubungan sama Arlida bertelah aku nonton ini Bertandaag ıld tudo kamu atau gitu unggut yang itu sabren ya Jang Ganggu jika lah jujur aja nggak apa-apa sih enggak ada ya enggak ada, enggak ada cuma kalau Arlida bikin story, kulek dulu tapi dulu dulu tapi sejujurnya ya, Noppe itu kan di Jakarta itu adalah penyebar musik Jawa di Skena Komika kenapa? semua penyanyi-penyanyi Jawa, aku tuh tau Mas Fardy, Arlida, dari Noppe iya dari Noppe semua, karena dia tuh kayak dia tau, suka banget sama Campur Sari Jawa kamu ya seneng, seneng, seneng sebelum terusak ya lo enggak kan ada ya gua tak banting begini apa? panitia nyuruh selesai tau kok oh oh ah 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 kamu udah nyanyi dangdut udah berapa lama Arlida? emm dari 2014 berarti mo'osok dah ya eh tapi umur berapa sih? 2013 2013 kamu mulai nyanyi, itu umur berapa? SMP SMP, waktu kamu pilih Koplo Ini udah dibahas orang gak? Iya, Phil Coplo kan maksudnya. Phil Copen kan? Phil Copen kan? Ini belum dibahas ya di podcast ya? Udah dibahas belum? Belum dibahas ya? Belum dibahas? Dorong! Dulu, dulu. Jadi memang. Masih kepo kan? Masih pencarian jati diri. Betul, betul. Dan gak ketemu sampai sekarang. Tapi emang pernah kamu mencoba-nyoba gitu? Nyoba-nyoba doang. Karena? Depresi? Gak kepo, pengen tau aja. Lihat siapa? Lihat kamu. Berarti muka aku kayak narkoba nih maksudnya. Tapi dulu dulu aku gak narkoba kan? Gak, itu kan katanya kan obatnya anjing kan? Makanya aku liat kamu. Tapi emang bisa jenggong ya? Itu kecil. Anjing nurut ini. Sekali doang aku gampang nurutnya. Gampang jina. Gampang jina. Berarti kamu pas SMA berarti sering ingin degleng melamun gitu. Guru ngajarin tuh. Enggak cuman beberapa kali toh. Coba toh. Terus apa yang kamu rasakan ketika memakan pil koplo? Melayang. Melayang gak? Terlalu banyak itu biasanya ya? Melayang dong harusnya. Gak ada yang tau itu. Gak ada yang tau ya? Gak ada yang tau ya? Memang tir satu. Tir satu. Pil koplo. Oh pantesan. Pantesan dia berkarir sebagai penyanyi dangdut. Karena? Yang diminum pil koplo. Iya. Oke. Eits. Zabah-zabah mari kita juga dulu. Cocok. Cocok. Pil itu kalau diminum punya tuh gedangdut. On fire. On fire. Terus apa lagi pengalaman-pengalamanmu yang orang belum tau dah? Ini kan kamu kan urakan. Joki drag race ya kayaknya. Ya aku serius? Enggak. Pacarnya? Enggak. Tama pacar gak ada pacar. Kayaknya semua biduan ngomong gitu dah. Biar ngalir sawerana. Apa? Drag race? Apa dah? Seliar apa hidupmu dulu waktu SMA? Apa ya? Nyokot orang? Iya. Nempelen guru? Iya. Oh pernah? Sumpah? Sumpah? Enggak sih. Tak idoni sih. Idoni diludain loh mas? Diludain. Tak jambah. Berarti jambah. Gara-gara? Aku ngumpulin tugas gak diterima. Dibuang. Guguh-guguhnya tak buah balik. Kamu ambil itu? Aku ambil aku buang ke muka dia. Terus aku disamperin di... Tampak. Tampak. Tak bales. Terus? Geger. Geger. Aku disumpahin kan gak payu rapi kan. Gak laku nikah kamu. Ya gak laku nikah. Sorry. Gak laku. Ini memang tayang di JTP. Terus kamu jambah rambutnya? Kamu gak akan nikah kamu. Terus kamu bilang? Gak payu rapi kok. Gak bakal nikah gak laku. Kamu gak akan laku. Gak laku. Terus kamu bilang apa waktu itu? Yaudah biarin. Tapi kamu jambah rambutnya? Iya aku jambah. Kan dia pake hijab kan? Aku jambah rambutnya. Kaget. Liar berarti. Ini efek melkoplo. Tapi loh efek cokre. Cokre itu minuman keras. Kasurabaya. Oplosan. Kalau siu di daerah lain. Arak itu ada cokre. Kayaknya orang gak akan berani aneh-aneh sama kamu. Udah kalau pengalaman kayak gitu ya. Haridah keras bro. Keras kehidupannya. Dulu waktu sekolah kan masih kepo kan. Kayaknya gak semua orang sekolah begitu. Waktu orang-orang SMA kayak lurus-lurus. Tapi waktu itu dikeluarkan dari sekolah? Enggak lah. Jambah guru gak dikeluarkan? Enggak. Itu soalnya udah kelas 3 SMP. Mau lulus. SMP lagi bandel-bandelnya emang. Acak nguyu. Kayak SMP lagi bandel-bandelnya kayak sekarang gak gitu. Enggak sekarang udah capek. Tapi berarti pas SMP kamu sering berantem ya Dayah? Sering. Sering? Sama guru, murid, tukang kebon. Apa urusan berantem tukang kebon? Lagi ke sama anak sekolah lain sih. Oh tawuran? Yoi. Eh kok yus ini serius? Yoman. Pantesan ada barbel di lidahmu tuh. Kuat orangnya. Kok bisa tawuran? Apa yang bikin kamu ketawuran? Biasanya ada yang karena cowok. Ya kan? Anak SMK dulu aku SMP. Terus ada cowokku tuh ketahuan. Boncengin anak SMK. Tak kejar. Aku kejar kan. Naik apa itu? Fiction. Motor Mofixen. Kamu yang bawa? Itu kayak orang ngeret bensin loh itu. Gangster ya kamu? Iya. Terus? Aku tak samperin aku sendirian. Tak ajar KB. Aku pukulin cewek cowoknya. Kamu pukulin semua? Kamu sekolah di Suzuran gimana nih? Kamu sekolah? Apa? Arlida SMP. Arlida SMP ini bro. Ada lagi? Ini bro. Berarti kamu kalau sekolah itu bawa samurai ya dah? Kamu personil klite? Personil lagi. Klite ya. Personil lagi. Keras Arlida bro. Tapi 2013 udah mulai nyanyi berarti nih? Iya. Ini duit nyanyi? Fiction? Iya. Oh keren. Pertama kali beli nih kendaraan. Kendaraan pertama kali beli Fiction ya? Ini honor apa Saweran? Dapat Fiction nih? Saweran, Saweran. Apa ini? Apa? Apa itu namanya ya? Apa ya? Oh ini Saweran. Tapi kalau dari segi penampilan dan wajah sih orang baik-baik sih. Anak baik-baik. Emang baik kok? Emang baik ya? SMP ya? Terus? Enggak expect kalau ngeludain guru itu enggak expect kalau lihat foto ini. Beneran tapi memang. Tapi tiap ada masalah di sekolah pasti ada Arlida sih. Masa? Tiap ada masalah. Kayaknya seminggu tiga kali itu orang PK. Eh wongki. Iya. Berarti kamu disebut trouble maker ya dulu? Enggak dong. Buset. SMA. Begini. Kayak kostum-kostuman ini. SMA begini gurunya wudhu terus. Pas udah sampe kaki berlu. Lah aku kayak Kristen ya. Tapi dari semua pengalaman kerasmu tuh apa yang kamu ambil sampe jadi prinsip hidupmu sekarang gak? Ada gak? Apa ya? Lebih ke kerasnya waktu diajarin sama mama sih. Diajarin sama mama. Mati lampu. Dari belakang mau ada apa nih? Di WC bisa gak maksudnya? Gak usah dimatiin lampunya. Tapi kamera aman masih nyala. Record ya. Ini baru pertama kalinya ada mati lampu. Tiba-tiba mati lampu jepret ini. Kodamku kuat ya. Audio aman? Audio aman. Aman? Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Mohon maaf teman-teman kalau suasana berubah lah ini. Wah ada gerakan apa? Kodamku kuat ya. Bas mama langsung mati pet loh. Oh iya. Iya lagi. Siap-siap ketawa ya. Tadi kan kekat. Kita seolah-olah gak ada apa-apa terus ketawa ya. Satu, dua, tiga. Ayoo. Lucu banget Arlida pas SMA ya. Haduh. Sebelum mati lampu ya. Haduh. Settingan banget ya. Wah ini kejujuran namanya. Kejujuran bro. Bukan settingan ini kejujuran. Karena kan Arlida ini tampak dimana-mana itu menutup image. Dia jujur apa adanya. Barbar. Barbar ya. To the point. Tanto tedeng aling-aling. Menjadi diri sendiri. Apakah lanjutin. Banyak. Hidupnya dulu gimana. Tantie gitu. Kenapa kamu bisa sebar-bar ini. Apa yang membuat kamu seperti ini. Tidak ada pengen apa adanya aja. Menjadi diri sendiri. Tidak bisa jadi palsu sih. Tidak ada penyanyi dangdut yang palsu. Tidak tahu ya. Masa enggak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Masa enggak tahu. Tapi selama. Selama kamu berkarir sebagai biduan. Itu sikut-sikutan enggak sih dah. Enggak anak impromenter gitu. Iya. Sikut-sikutan enggak sih antar biduan. Memang apa penasaran dari orang yang peningkat dangdut. Enggak sih. Nih. Kok nyengir? Nggak nyengir? Kayaknya tetap bersaing sehat aja deh kayaknya. Nih misal. Iya. Kan biasanya biduan tuh kalau misalnya ada yang perform. Di belakang empat. Iya. Kipas-kipas. Iya kan. Betul-betul. Ada kipas yang itu. Iya. Kesini. Ada aku pernah lihat. Eh dia kayaknya. Enggak-enggak. Emang pengharum ruangan itu. Enggak kipas. Kenapa sumo. Apa nih sih sumo apanya. Iya dimasukkan kerok bro. Oh kerok. Kipas yang ini dimasukkan kerok gitu. Panas katanya gitu. Baunya gimana tuh? Enggak tau aku. Aku kan belum pernah. Oh iya. Tapi. Nah misalnya di belakang tuh rempat. Terus ada temen nyanyi. Terus kayak. Kayaknya kayak enak suaranya. Enggak gitu. Enggak gitu. Kode dari mimikmu gak ya? Gini ya? Wih. Lambi. Lambi. Mulut. Kalau ada yang falas. Tapi pas bikin story. Cantiknya. Adik. Adik gimana ya? Kakak. Pas nyanyi. Karena kan ada isunya kayak dangdut nato tuh kuat sama mistisnya kadang-kadang. Iya ya enggak. Iya. Ada yang gitu-gitu. Kayak dulu ada di Indosiar kan. Kompetisi dangdut itu katanya sampai mistis gitu-gitu. Emang iya ya? Iya. Kalau di daerah gimana dah? Masuk anak susuk-susuk gitu. Oh enggak tahu aku enggak pernah soalnya. Kamu pure. Mengendalikan skill. Menurutmu penglari semua apa? Skill dan keberuntungan. Mamaku. Oh mamamu yang susuk. Mamaku gak pake susuk. Mamaku kok. Mamaku. Karena manajernya dulu kan yang menjual Arlida. Kak maksudnya bukan menjual apa ya bahasa marketing itu kan menjual kan. Iya benar menjual kan. Ini punya talent nih gitu. Benar benar. Dijual berapa waktu itu dijualnya? Enggak nih biar tahu ratenya dulu. Kan tawar menawar kan dulu. Tapi pake kerdus. Bubble wrap. Dulu berapa jobmu udah awal-awal? Dulu awal-awal pertama kali manggung. Pertama kali manggung bayaranku 75 ribu. Oh itu udah maksimal goyangnya? Belum bisa goyang. Belum bisa goyang. Mas Arlida gak bisa goyang. Makanya 75 ribu dulu. Pas udah naik-naik. Wah kayaknya aku harus goyang deh. Goyang dikit naik. Goyang dikit naik. Aduh. Aduh. Goyang dikitnya gimana tadi? Nyoh. Nikmati mas So. Nikmati. Se, sabar. Dapet nyoh itu dimana sih? Gatahu. Itu iseng aja sih. Nemu sendiri ya? Nemu sendiri. Reflex. Dari pas karaoke sama temen-temen. Cewek-cewek ya? Karaoke bukan pas lagi kerja ya? Enggak, enggak. Oh hiburanmu karaoke gitu. Hiburanmu apa? Aku menonton orang karaoke. Enggak pas kamu karaoke kamu nemu slogan. Nyoh mas, nyoh, entek no, entek no. Temenku yang nemu. Aku bawa ke panggung. Oh temenmu bukan biduan? Bukan. Elsie. Pantun tekn no mas. Iya, iya. Pantun tekn no. Iya. Kenapa kamu? Buah nyopo gila. Tiba-tiba kamu? Enggak tahu nih ya. Astagfirullah maafkan aku ya. Karena itu ini bro. Apa kayak kalau nyoh tuh ya. Kita yang orang Jawa. Kasih. Iya, nih ambil nih. Gitu. Nyoh tuh. Habisin mas, habisin mas. Habisin mas. Habisin mas. Kamu pernah enggak pas itu kamu bawa di panggung? Kan dari temenmu toh. Terus nyoh mas, nyoh, entek no. Terus ada, ayo penontonnya gitu. Misal. Nah katanya disuruh. Katanya entek no. Perti sih aku pasti. Perti ya? Takut, takut. Tapi pertama kali pas kamu tampil di panggung terus nyoh gitu. Respon orang ya gimana? Enggak langsung rame. Enggak enggak kayaknya orang-orang itu. Itu pas kapan nyoh itu keluar pas kapan? Pas pargoy, iya toh? Pargoy. Udah lama sebenernya. Pargoy itu yang kayak apa sih? Pargoy sih entul-entul. Sering ini. Pargoy. Gini. Betul, lihat ada. Nyoh, ayo terus terus. Nah, coba. Aduh, enggak kuat aku. Kamu yang gitu dia yang nyoh-nyoh. Iya, aku yang nyoh-nyoh. Yang nadar ya. Coba ya. Coba. Coba. Hehehe. Coba yang gini ya. Nyoh. Dua. Loh. Entek no nya belum. Ini kapan selesanya? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kamennya aja untuk ini manajer. Apa? Arlidanya aja ngucotohin. Iya, coba. Mau ikut sini dong. Ayo nyoh. Yang nadar. Makasih sini. Dadar. Sini kamu, sini kamu. Request Mas Acong. Mas Acong. Ini nih. Biar, biar ada. Biar malam ini di rumah tangan kamu ada pertengkaran. Eh. Ini dia. Arlida Putri. Ya, aku aku menipati yuk. Harus sini atau sini? Sini aja. Sini aja kan? Sini aja. Sumpah aku gak kuat. Cuma. Biar ada roll and action. Bro, ayo tau. Dadar. Apa saya buat ini? Karena. Kak, aku gak beri gak salah. Aman. Nah, ini baru. Iya. 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 Orang jawa timur gitu. Orang jawa timur gitu. Sawa ger. Secara look, secara apapun ya. Matanya kita liat. Mata kita tuh suwe ger. Kayak fresh terus noda. Iya. Nah. Dari tadi kan kita yang seger-seger mas. Ini juga ada yang bikin seger. Kualitas host. Oke. Oke, bos. Ini seger. Oh, apa itu? Oke, tau. Seger. Saw ger, Pol. Saw ger? Saw ger, Pol. Masa sih? Iya. Kita coba boleh gak? Coba dulu. Coba iya. Weeh. Hmm. Weeh. Bener banget segernya, cuy. Sumpah buahnya berasa. Madunya semanis Arlida. Weeh. Masa sih? Masa sih? Iya. Iya. Ini coba ya. Nah. Arcar Arlida. Terlalu uraan deh tuh. Terlalu pengen. Terlalu pengen. Terlalu pengen kamu mas. Tapi apa sih ini? Kok enak banget. Oh, Frubi. Hei. Salah. Bukan itu. Penyebutannya Frubi. Asay. Frubi bro. Bagaimana terseger di alam ini? Gimana? Jadi segeran mana? Frubi atau Arlida? Pilihannya gampang. Arlida dong. Oh, tapi karena Frubi sponsornya Frubi dong. Frubi dong. Tapi menurutmu apa bedanya Frubi sama Arlida? Tidak ada perbedaan. Tidak ada ya? Frubi sama Arlida tidak ada perbedaan. Karena ini. Frubi kalau diminum bikin seger? Bikin seger Arlida itu kalau segernya di. Mandi, mandi. Mandi, segernya mandi dia. Boleh kalau dicoba Arlida? Coba Arlida. Ini perpaduan. Seger sama seger nih. Coba diminum. Cersita. Cara megang gelasnya beda loh. Gimana dong? Beda loh tuh. Mantap gak? Makin seger dong aku. Asay. Gampang di jakar jong. Pemain, memang pemain. Pemain. Tapi seger-segernya kamu itu pernah gak ada yang ngawur gitu. Mengajak kamu aneh-aneh. Kamu kan out of the box to orang. Karena kan tampilannya dia kayak gini. Tapi orang salah sangka. Kayak gini? Kayak gini gimana maksudnya? Maksudnya seksi. Kalau katamu apa dua kata tadi? Sebagai apa? Cemilan apa? Cemilan pejabat. Tapi pernah ada tawaran dan gimana cara kamu menolaknya? Cemilan pejabat. Iya. Di komen gitu loh. Jelas cemilan pejabat. Kok cemilan sih main course lah. Enggak yuk, enggak yuk. Buat para pejabat ya, dinikah artinya tuh. Pernah? Pernah, sering. Tapi kan... Sering yuk? Sering. Apa yang kamu lakukan? Gak ada, kan ngechatnya diremernya mama. Terus biasanya... Dia yang godainnya, godain mamaku. Dia pikir. Dia pikir aku. Dia pikir yang bales itu kamu langsung. Kan mamaku kan orang apa ya? Om apa sih? Om kolot itu loh. Iya, orang lama. Orang deso kan? Iya, iya. Nah, tuh ada tuh orang itu katanya dari Jakarta. Ngechat, mau ngejob. Iya. Kalau ngejob Arlida ke Jakarta berapa ya? Sekian gitu kan. Kalau BO bisa enggak? Itu. Mama kan gak ngerti kan? Mama gak ngerti. Oh iya bisa aja gitu. Iya loh. Mama aku gak ngerti kan? Dipikir mamamu bimbingan orang tua. Gak ngerti diterima. Oh katanya, oh BO ini boleh bawa orang tua. Oh gak apa-apa sekalian jalan-jalan kata mama. Oh gitu ya? Mungkin. Mungkin mamamu. Akhirnya dia bilang, boleh aja. Terus? Berangkat kamu. Enggak, untungnya belum. Belum. Terus abis itu udah ketemu tanggalnya, udah deal di hotel ini sekian-sekian gitu kan. Mama bilang ke aku, eh besok ada job ya di sini. Job apa? Ini di Jakarta job sekian. Kok wake? Ini kan bedo kan. Budgetnya kan beda tuh. Ternyata BO. Ya Allah mah ini aku dikeloni loh. Aku bilang. Aku dikeloni mah. Oh iya tau ya. Oh udah langsung dihapus. Diblokir. Diblokir. Tapi udah DP? Belum. Masih mau DP. Wah itu pas diblokir itu dia udah membayangkan itu. Berarti banyak yang gitu-gitu ya? Banyak, banyak. Dan langsung di blokir aja udah gak ada. Langsung di blokir. Aku gak banyak tau sih. Kan mama jarang ngomong juga. Karena saking banyaknya. Oh jadi ketika mama punya pengalaman itu ketika ada yang gitu lagi langsung di blok. Iya langsung di blokir. Yang kurang ngajar sih orang-orang itu. Itu kan kalau lewat mama. Kalau personal pernah ada yang ngubungin? Personal? Jarang orang tau nomorku soalnya. Oh jarang ya. Kalau misalnya lagi nyanyi gitu. Mas Nopek tak tau nomorku. Banyak. Sapa? DC, KB punya nomormu. Terus siapa? Sapa? Ya banyak musisi-musisi kan di kedekatan. Guyon Maton ada toh. Kamu seneng tuh kalau Nopek ini berantem. Seneng ya? Dari tadi kayak mancing. Nggak ada. Nggak ada kelejingan gitu. Rengkes ya. Tapi kalau langsung pernah nggak misalnya abis nyanyi gitu. Apalagi kan belakangan ini abis di klub ya nyanyinya ya. Sering, sering, sering. Terus cara nolakmu gimana? Aku kasih, oh ngomongnya sama manajer aku aja gitu. Soalnya males ribet. Aku nggak ngerti ngomong ya soalnya. Aku nggak enakan mau nolak. Itu kan sungkan toh. Nggak tau bahasa yang bener gimana. Pernah tuh aku ada job di satu daerah. Dia itu katanya yang punya hotel. Aku dipaksa. Dia kan mabuk kan orang-orang semuanya. Aku kan nggak mabuk kan. Dipaksa. Ditarik aku. Bener-bener ditarik. Dibawa ke lift. Di sampai depan kamar. Ditarik. Itu aku sendirian mereka berempat. Aku sampai. Aku nangis. Aku nangis. Aku nggak mau. Mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris kan. Aku nggak mau. Jangan kayak gini. Aku bukan cewek kayak gitu. Dipaksa. Terus banyak satpam. Aku minta tolong satpam. Nggak ada yang berani. Karena dia yang punya hotel. Sayangnya dijemputkan sama tim aku. Aku cuma berempat. Jadi tiga orang itu nyari aku keliling hotel. Mereka itu bingung. Aku ini dibawa keluar hotel. Apa di dalam hotel itu bingung. Akhirnya ketemu. Akhirnya aku bisa lepas. Karena aku lari. Itu terus dibiarin. Karena aku bener-bener nggak mau. Aku tereak-tereak. Itu nggak ada satpam. Diam aja mereka semua. Kamu posisi di kamar itu belum terkunci kamarnya. Belum nggak sampai masuk. Di depan kamar. Di depan kamar. Jadi berontak gitu. Jadi aku udah mau masukinnya. Berok gitu ya. Berok. Aku tidak mau. Itu lebih kemosing sih. Kemosing. Tapi kayaknya mungkin ada. Kalau ada kejadian kayak gitu lagi. Lagi kamu harus menyiapin trik-trik. Biar orang nggak mau sama kamu. Contohnya Mas Yon. Ya misalnya lagi dipaksa gitu. Kamu lakuin hal jorok aja. Tuh pakan lagi. Biar dia ilfil. Oh iya. Biar dia ilfil. Jadi kamu kayak. Pup gitu ya. Ah tiba-tiba. Ayo sih ke kamar tiba-tiba. Sek mas, sek mas. Sek mas. Sek mas. Masih dia jorok. Biar atau boker di situ. Jadi kan dia ilfil. Jorok orang ini gitu. Dia nggak mau akhirnya. Itu melindungi kamu Arlida. Tapi ekspresinya relate banget sih. Gimana tadi kalau pup. Masa kamu nggak pernah berak? Tapi ini. Kamu kalau pup Arlida. Ini bener pertanyaan penting bagiku ya. Oke oke. Aktivitas apa yang kamu lakukan ketika pup? Mikir sih. Merenuh HP? Merenuh. Bawa-bawa. Kadang bawa iPad liat film. Nonton? Nonton. Di kamar mandi? Iya. Terus pas kamu ngeden kamu pause nggak filmnya? Aku nggak pake ngeden sih. Iya. Ngeden ya. Auto deh. Wah. Loss. Loss. Kok bisa? Dia makan sayur terus. Sehat. Seratnya terpenuhi. Soalnya kan ada orang yang sampai ngeden gitu kan. Aku nggak sama kayak gitu. Ngeden ya? Ini podcast opposite. Perpera gak? Tapi pas lagi berak. Terus. Kok sih ano-ano? Wah minggir sih omas? Ada orang. Ada orang. KTW. Itu pengalaman yang kayaknya jangan sampai teruang lagi lah ya. Ini buat temen-temen menurutku hargailah profesi orang lain. Semua profesi tuh ada resiko kayak kita ya. Misalnya pelawak gitu. Kadang-kadang mood kita nggak enak. Juga kadang-kadang di jalan tuh. Ngelawak dong. Ngelawak dong. Gitu-gitu di. Emang gitu bahasanya juga gitu ya? Iya. Stand up dong stand up. Pas nongkrong. Nek biduan pernah nggak? Ayo. Nyanyi-nyanyi. Kolam dalam ikan dong. Nyam-nyam mas dong. Pernah nggak? Arnida aku pengen nyam. Pernah nggak pas kamu nongkrong sama temen-temen SMA mu. Langsung tiba-tiba Arnida mangewuh. Disawar. Disawar. Mungkin. Aku deh kayaknya nyam-nyawer. Aku sih nyam-nyawer. Mobilnya tiga ya. Baru beli mobil ya? Iya. Mamaku. Beli mama. Makanya buat temen-temen hargai profesi orang lain ya. Dia tampilan begini, seksi begini. Bukan hanya supaya kamu bisa aneh-aneh. Tapi satu fun fact Mas Yon. Arnida itu karena brutal apa adanya. Brutal itu apa sih? Maksudnya seperti menjadi diri sendiri begini. Mungkin banyak menganggap lagu Ndangdut kok gini. Kok biduan kok gini. Kok nggak sopan pakaiannya. Itu banyak juga yang komen-komen negatif ke Arnida. Tapi respon dia lucu waktu off-camp. Apa dah? Yang komen-komen negatif. Mbak respon apa dah? Misal ada yang nyerang-nyerang. Ada yang nyerang-nyerang Arnida. Sama Arnida di komen. Alah apa tak kelaunnya ya gelem. Apa yang mau nanti responnya? Iya kan? Arif banget. Artinya apa itu mas Yon? Misalnya ada orang cowok-cowok gitu ngejudge Arnida. Oh ini nggak panik ini. Nggak pantas. Alah modal cantik doang. Ada modal cantik doang. Arnida dulu. Maksudnya kamu. Alah mas. Mas kamu juga kue ajak tidur mau. Ya kan? Karena komennya ngawur-ngawur kan Yon? Iya. Ngawur-ngawur banget. Tapi tipe cowokmu kayak pia tadi ada aktor ya? Aktor siset, kuat, nge-gym gitu ya. Berotot gitu. Hepi Kusnandar? Hep? Hepi Kusnandar? Bukan. Ya yang penting kuat aja. Kuat. Berjuang buat keluarga. Tipe-tipe musing ini ya. Pokoknya. Apaan? Ini suka nggak? Ini suka nggak? Coba. Nah. Ini ya? Ini kamu? Iya. Mirip ya? Mirip ya? Ini kamu suka sama ini? Apa? Ini? Apa? HRP apa? Bagus. Senang aku. Senang ada patahan begitu. Kamu se-mengagumi apa ke... Bang Jeffrey. Jeffrey Nicole ini? Dari senyumannya sih kayak... Ini baru dia saatnya mengeluarkan... Nyoh, masuk teno. Dan itu dia nyamperin Mas John kayaknya ya? Bang Jeffrey ada acara di mana? Dia nyamperin lah. Di Surabaya aku nyamperin. Kamu nyamperin juga. Nge-fan berat ya? Iya. Kenapa kamu bisa nge-... Gak tau kayak gemes aja gitu. Apa yang bikin kamu gemes tuh apanya? Iya kayak laki aja gitu. Buat aku ya. Kan ganteng relatif. Betul. Berarti kalau... Kamu juga laki kok. Iya, iya. Aku tau gak usah kayak gitu. Tapi pas berarti pas Bang Jeffrey di Twitter itu war berantem orang. Kamu suka terus. Sakit senar. Iya. Aku tau artinya sebenarnya pertanyaanmu. Apa? Itu kan dia kan suka karir Jeffrey Nicol bikin gemes karena laki banget gitu toh. Pas Jeffrey Nicol berantem tuh kamu nonton itu ekspresi mendukung apa? Hmm, hmm. Hahaha. Itu sebenarnya. Ya emang dia seseneng itu sama Bang Jeffrey Nicol. Pernah dibikinin video kan dari Noppe? Waktu itu aku kan syuting bareng toh. Apa? Yang mau tayang ini. Kereta jati apa? Aku jati aku as pengger. Arlida minta video ucapan. Tak kasih. Karena memang Arlida sama Noppe ini bertemannya memang dari dulu ya. Kan yang show di Jakarta, kamu dateng kan? Iya dateng. Yang show movie. Menjadi di masa. Menjadi di masa Jakarta. Kocak perada, kocak perada. Kocak ada cowok tuh yang pake celana dalam aja itu ada kan? Sapa? Oh no. Iki lah. Gak ada. Gak ada itu. Itu ini. Noppe. Gimana menurutmu? Ini pengalamanmu nonton stand-up gak banyak dong? Gak. Salah satunya dia menjadi dewasanya Noppe itu ya? Dulu masa waktu Noppe-Noppe antur, Arlida malah request. Mas Noppe roasting aku. Tapi yang keras. Jangan yang biasa-biasa. Jadilah materi Noppe-Noppe antur yang Arlida waktu itu. Waduh itu 15 menit aku membahas dia. Ngomongin Arlida toh. Ngomongin Arlida toh 15 menit di bit-bit akhir itu. Iya, iya, iya. Tapi ketika aku udah selesai tur, aku kirim videonya belum ditonton. Emang request dulu. Takut-takut soalnya. Nah kamu minta yang keras. Kayaknya terlalu keras. Takut banget. Tapi menurutmu pas pengalaman nonton stand-up waktu Noppe kemarin gimana menurutmu? Seru, makanya aku tanya kan tadi kapan tur lagi, pengen nonton lagi. Kapan nih, kapan, kapan. Ini jalan ini Oktober aku tur lagi, ketiga. Turku ketiga. Asok. Kadung, kadung. Judulnya? Kadung All In Untuk Semesta. Kadung All In Untuk Semesta. Kadung All In Untuk Semesta. Tapi jujur, waktu aku bikin video parodi itu, menurutmu itu keras apa biasa? Jujur. Jujur. Jujur aku gak ngerti. Aku kan gak pernah ngikutin gosip-gosip. Iya. Setelah video itu, Iki apa sih yang dimaksud pas liat komen? Kok kesana semua? Baru aku cari tau. Walah Iki maksudnya. Iya, aku tau pertama kali dari dia. Tapi ketika kamu tau maksudnya, menurutmu video itu terlalu keras apa biasa? Keras sih. Oh keras? Iya. Keras Mas John. Ternyata keras. Itu opi. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Itu opi ini kok. Entertainment, gak ada entertain biasa. Di negara demokrasi masa gak boleh beropi ini? Bezo. Apakah punya single laku? Sekarang kamu lagi. Iya, gimana? Kamu tadi pengen ditanya itu. Iya, kita gak asah kalau gak bahas karya bro. Iya, gak ada. Belum ada single. Tapi pengen? Bikin. Biar pengen? Oh, satu lagu gitu? Iya, minimal lah. Ada proses maksudnya? Belum, belum. Pengen bikin sendiri apa diceritain orang apa gimana? Yang aku gak bisa bikin sendiri. Aku bisa. Bisa liriknya sih, kalau itunya gak bisa. Bisa. Songwriter dia. Oh iya dong. Dia punya lagu Spongebob, viral, door. Apa itu? Coba di cover, cover aja. Boleh di cover? Di cover boleh? Eh sumpah gak tau. Boleh lah mana senang aku. Coba, coba, coba. Spongebob. Coba nyanyi. Aduh, suara aku eleh, sumpah. Gak apa-apa. Aduh. Bicacat, bicacat. Kamu. Langsung ya. Jika kau bertanya padaku. Tentang mencintai diri sendiri. Adalah dengan sadar diri. Terang, terang, terang. Terang tak bisa dipetik. Gitar tak bisa digebuk. Bukan karena tak bisa. Tapi tak pantas. Ya, 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 ya. Seperti aku dan kamu. Bukannya aku tak mau. Ku anggap dirimu emas. Aku tak pantas. Aku adalah orang yang kita tulisin buat kamu ya. Oh ya. Ini ciptaan sendiri berarti. Ciptaan sendiri. Kamu pengen temanya apa? Mama. Sudah ada tinggal dinyanyiin. Kamu harus. Kami mau bikinin lagu. Asal temanya yang belum ada. Apa tema apa? Kuping mau gak? Kuping. Kuping bisa. Kita sesuai request. Iya. Makanya dia abur ya. Aburan, aburan. Wesui aku rakungu suaramu. Bisa kuping. Judulnya kuping. Suam dekat. Apa lagi? Daun. Temanya daun. Bisa? Bisa. Coba, coba, coba. Apa dari kamu? Pengen temanya apa? Tema nyoh itu tadi coba. Dari kata nyoh. Mampus. Mampus. Liriknya gini. Iya, bo. Apa? Gimana? Bo bikir aku raro. Padahal selama iki aku kanggepmu nyoh. Terlalu memaksakan, mas. Gapapa, yang penting enek. Terlalu mencari-cari. Yang penting ada gitu. Tapi gara-gara ini kita susahkan bikin lagu dia. Mending kita tanya lagi. Kenapa dia tuh sampai tua ini hobinya masih aneh-aneh. Zep. Dia baru di Instagram aku liat. Baru jatuh dari motor. Kemarin di Bromo aja ada ya? Iya. Kenapa itu? Itu apa? Masih sakit sebenernya. Masih sakit. Enggak itu acara apa? Enggak ada main aja. Ada videonya mas ya? Ada ya? Ada. Ini. Nah ini. Ini Arlida ini. Lehernya. Lehernya anu? Terkilir. E'eh. Baik loh. E'eh. E'eh. Tungwew. E'eh. 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 Na. Lo. 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 Lidor. Dor, apa, gak usah, gak usah, gak usah, ada di bokong, serius, terlalu berharap mas, tapi ada beneran mau lihat, ya gak usah, gak usah dibahas, gak bapak, aku percaya kok, maksudnya kenapa kok, kan katanya sekarang itu kalau gak ada bukti hoax gitu kan, gak usah, aku kasih bukti, gak usah, aku percaya dah, gak usah, gak usah, aku belum nikah, gak boleh gak itu pas yoyo kamera langsung kesorot kesana, biar istri-istrinya pada tau, harusnya gitu loh, iya, biar tau nih muka-muka excited ini nih, itu kecepatan berapa waktu kamu jatuh, sebenernya gak kenceng, cuma jalannya turun, maksudnya gak kenceng, enggak, aku lihat kenceng kok, apanya, motor tadi, motor tadi kenceng, iya, tapi kamu mikirmu, wah gak selamat nih, iya lagi, iya, ilang nih aku, soalnya udah putih, putih, mas gak usah dulu aku, soalnya kan itu jatuh ke lubang kan, lubang itu di dalam, disitu ada batunya gede, sini tuh kuna batu, jadi ngusup gini, kepalanya duluan, aduh, 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 terus waktu itu, nyoh, enggak gitu konsepnya mbak, enggak gitu konsepnya mbak, aku kebayang tadi bilang, iya lagi gitu kok, jawanya apa ya, iyo meneh, iyo meneh, iyo meneh, iyo meneh, kayak pingsan gitu kan ya, kayak pingsan gitu rasanya, aku gak berani merem, putih mati, selalu udah sakit banget, sesek, gak bisa gerak, udah kayak gini, takut banget aku sumpah, pas naik motor itu, kira ini tuh gak bolong, kan rumput-rumput tanaman kan, aku gak bawa rem, iku malah tak rem, terus tak kopling, kan tambah banter, kan makin kenceng kan, dia juga pertama kali naik trail ini, kan tinggi, gak nyampe kan kakiku, gak bisa ngontrolnya gitu loh, akhirnya tak arahin kesitu, ternyata bolong, terus bawa ke rumah sakit sama temenmu, bawa ke rumah sakit, jauh, itu rumah sakitnya di Surabaya, jauh banget berarti, kondisi apa, sakit banget itu, malah awal-awal itu gak berasa sakitnya, malah happy, ketawa, iyo goyang-goyo aku, aku malah langsung bangun, kan putih, karena aku takut mati ya, takut kayak udah black out gitu kan, diangkat sama temenku, gak usah diangkat, aku bisa sendiri, gak berdiri, tapi hitam itu, putih, putih, gak keliatan apa-apa, cuman keliatan kayak, keliatan orang, tapi gak jelas, lalu putih, lalu nah, lalu nah, dia gak dengerin dari tadi, nari, nari, nopnya udah dua, masa aku gak ada, udah apa ya, apa ya, lalu, nah, lalu sa, lalu sa bro, besoknya besok, lalu sa, mantep Arlida, terus B, eh nyebut, kaget aku, apa, tonton dia, sampe putih, iya putih, udah, terus diangkat, aku berdiri aja langsung, tapi ternyata masih putih, terus, ngene-ngene, kaisok ngatel, akhirnya aku, merem bentar, terus akhirnya, terus terang, pas udah terang, dibonceng aja, turun, Kak Po gak naik motor lagi, kira-kira? Enggak, malah pengen beli trail, malah pengen, cita-cita terakhir, motong setan ya? Harapan hidupmu apa sih, terakhir nih, kita tanya ya mas Johnnya, harapan terakhir nih, ini serius ya, ini serius gak? Iya serius, ada seorang Arlida Novia Putri, rela meninggalkan dunia ini kalau udah apa? Kalau udah siap, siapnya dari kategori apa? Kayaknya, senyenengin mama tok deh, apa ya, tujuan hidupnya apa? Ya itu tok sih, pengen bikin mama seneng udah, kan penyaknya cuma mama, sesayang itu ya kamu sama mamamu? Yoi, dan, mama ya? Gak ada, gak usah berharap mbak, gak usah, lumayan tuh Pepe, lumayan tuh aku, Makanya gak tersebut itu sih, sebenernya ya, gak usah tersebut itu kita, ini cuma ngobrol aja sih Mama pengennya kamu tuh ngapain, Sida? Kayaknya pengennya cuma satu, menikah ya tau? Pesannya mama ya? Iya, tapi mama pernah bilang ke aku, terakhir aku pacarin itu mama bilang gini, yaudah wes, gak usah, gak usah cepet nikah, Kasian aku lihat kamu disakitin terus gitu, dulu pengen banget aku cepet nikah Makanya story close perenmu, galo-galo itu, itu ya? Itu, itu jadi mancing Mancing cowok-cowok, yang ada di storymu itu Iya Oh, Allah, Allah Tapi kok, no gitu kok close peren gue abis ini Terima kasih ya, Arlida ya, udah berbagi cerita Thank you Semoga karirmu melesat terus, Apa namanya? Fruby Fruby Makasih ya Fruby Segerinya kayak aku Asas Asas Lancar terus rezekimu Dari tadi kita perhatikan cuma ngangkat bunda, oh mantep ya Gitu doang loh, pada Eh, 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 sama lidahnya ke kiri Iya Kok beda ya? Tidak ada yang aneh-aneh Karirnya melesat, semoga bisa membahagiakan mama Amin Amin Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Udah nonton OLP Orang lagi podcast Podcast terasoy, tergokil, termansi, terenyok Di dunia Di ak Nyoh Terima kasih teman-teman Pasti PWK Pasti PWK Sering trending Pemikiran hal ini Tentu takut Suka percaya Tapi ingatlah Kalian semua OLP datang Semua tumbang Amin 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 Terima kasih.